selamat yang kita diingat oleh kesehatan dan kecacian oh giseroi ah kok giseroi gimana gisare terus masih berjual sedih sayangnya layoung dapat sesuatu profeti kok suruh berjual ini adalah anugerah jadi saya berdoa buat saudara yang gak dapat yang gak dapat itu nanti yang terakhir apa yang berlaku saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini semua yang Tuhan akan anugerahkan kepada saudara itu adalah sesuatu hal yang jasmani yang dahil dan firman Tuhan katakan yang jagi tidak dibawa pulang yang begini Yesel 34 ayat 26 Tuhan Yusuf katakan begini ini Tuhan Allah Yahweh yang berjadi Allah Yahweh akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunung Allah Yahweh menjadi berkat Allah Yahweh akan menurunkan hujan pada waktunya itu adalah hujan yang membawa jadi apa yang dinayang makan yang ada di set kalau pekerjaan yang saudara dan saya terima itu selalu berhasil dikatakan pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya ladang itu pekerjaan pohon-pohon itu ada semua pekerjaan usaha-usaha saudara itu akan memberi buah dan tanah itu akan membeli hasilnya mereka akan hidup aman terteram di tanahnya nah saudara tanam dimana Tuhan katakan ada terteram sekalipun saat ini saudara dan saya mendengar banyak perkara apa yang bakal terjadi tahun depan banyak hal ada El Nino yang panasnya luar biasa tapi hari ini ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa mereka akan hidup aman terteram di tanahnya amin katakan kayu kuk itu termasuk utang saudara utang itu beban ya kan belum punya rumah beban ya anaknya nakal beban ya saudara punya sakit-penyakit kelemahan itu beban betul punya suami rewel beban punya istri rewel beban betul gak sih betul gak betul maka jangan jadi istri jangan rewel-rewel ya ini bukan suami suami-suami jangan suka rewel musayin makan istrinya ya jadi itu ibu kuk dan hari ini Tuhan jadikan kuk itu akan dilepaskan selanjutnya ayat 3 28 mereka tidak lagi menjadi jarhan bagi bangsa-bangsa dan binatang yang tidak akan menerkam mereka sehingga mereka akan diamkan aman terterang dengan tidak dikejutkan oleh apapun Tuhan Tuhan kata bagi saudara dan saya suatu apa aman aman kebahagiaan aman kebahagiaan atau aman kebahagiaan aman kebahagiaan yang mendirikan siapa jadi bukan usaha saudara kan bukan usaha kita Tuhan akan memberikan suatu anugerah didirikan dalam keluarga kita dalam pendekan kita suatu yang dinamakan taman kebahagiaan aman kita masuk wow hatiku bahagia banget dan itu akan diberikan buat saudara dan saya amin dan dikatakan lagi sehingga di tanah dimana saudara dan saya tanah tidak seorang pun akan mati kelaparan wow dan saudara dan saya tidak lagi menanggung noda ditimbulkan bangsa bangsa amin saudara Allah kita saudara dan saya menyertai saudara dan saya saudara dan saya adalah Israel secara rohani adalah umat Tuhan demikianlah firman Tuhan aman ayat 31 yang terakhir saudara dan saya adalah domba 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 gembara ada Tuhan dan Tuhan adalah alam dan kemikianlah firman Tuhan